Selamat sore, Maia. Selamat sore, Pak. Apa bisa diceritakan seperti apa proses mediasinya hingga akhirnya damai ini tercapai antara warga dan juga pihak TNI AU? Mungkin di lapangan dari tadi juga sudah disampaikan oleh para dinas operasi dari Atang Sikijaya bahwa proses mediasi ini sudah dilaksanakan yang dipimpin oleh polisian resort di sana. Nah, kemudian hasil dari itu saya kira masing-masing sudah berdamai dan tidak melanjutkan untuk tutupan baik itu dari pihak TNI maupun pihak masyarakat. Iya, kalau dari hasil investigasi sementaranya ini sendiri, Pak Jaby, apakah sudah diketahui sebetulnya penyebabnya apa? Mungkin bisa dijelaskan juga kronologis peristiwanya, Pak. Sebenarnya hal yang sepele ya, yang Kaso juga menyampaikan sangat prihatin terhadap kejadian ini, di mana seharusnya bisa dihindari. Dan TNI Angkatan Udara harusnya juga bisa menjadi toladan dengan masyarakat dan tidak melakukan tindakan kekerasan hanya karena permasalahan yang bisa diselesaikan tanpa menyakiti ataupun konflik yang semakin besar. Kemudian kronologisnya awalnya sebenarnya dari Ratu Okapasit Uni yang sedang melaksanakan patroli, kemudian ada masyarakat, seorang masyarakat yang sedang menggunakan kendaraan bermotor, dan memang cuacanya di sana juga sedang hujan, becek, tersiprat gitu. Ke anggota kita yang sedang melaksanakan patroli. Dia menegur, kemudian tidak diterima segurannya dari anggota tersebut. Informasi dari bawah nanti yang akan kami selidiki juga lebih lanjut. Masyarakat ini memukul. Kemudian anggota kami juga menempeleng. Tetapi Ratu Okapasit Uni ini sudah datang ke orang tuanya dan meminta maaf. Dan saya juga tidak tahu perkembangannya bagaimana, apakah ada informasi yang lebih jauh, sehingga muncul ada masyarakat yang tidak terima, khususnya warga yang ada di ujung, apa namanya, di ujung Genteng ini tidak terima dengan pelakuan dari anggota TNI AU yang berakibat kepada perusahaan pos jaga atau pos TNI Angkatan Udara yang ada di ujung Genteng. Artinya sebelumnya sudah ada itikat baik dari pihak TNI AU untuk bertemu dengan orang tua dari warga untuk meminta maaf, seperti itu ya Pak ya? Betul, sudah datang ke rumahnya. Kejadiannya kan sekitar pukul 18.00 ya. Iya. Dan setelah kejadian itu langsung datang ke kediaman orang tuanya dan menyampaikan permohonan maaf. Tetapi sekitar pukul 19.00, kita juga tidak tahu informasi apa yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat berbonong-bonong datang ke pos Angkatan Udara melakukan perusahaan. Iya, meskipun sudah ada kesepakatan damai begitu, Pak. Apakah berikutnya akan ada proses hukum begitu, apalagi bagi anggota TNI yang diduga sebagai pemicu persoalannya ini? Nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan sesuai dengan penyataan dari kaso, penyataan dari kaso itu. Nah ini Angkatan Udara yang melakukan tindakan, kekerasan terhadap masyarakat akan ditindak dengan tegas. Dan ini seharusnya tidak terjadi gitu. Justru kita harusnya menjadi contoh dan toladan kepada masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Jemi atas informasinya. Selamat sore.